Sepasang Raja Naga Jelit sembilan anak buahnya merasa senang dan gembira mendengar perintah ini. Mereka semua memang sudah merasa kagum akan kecantikan gadis itu dan mereka ingin dapat mendekap dan merangkulnya, maka begitu mendengar perintah ini, mereka seperti berlumba ingin lebih dulu meringkus gadis itu dalam dekapannya. Akan tetapi segera ternyata bahwa mendekap gadis itu lebih mudah diucapkan dan dibayangkan daripada kenyataannya. Gadis itu berdiri tegak menanti, akan tetapi begitu ada yang mencoba untuk meringkusnya, biar musuh datang dari depan, kanan kiri atau belakang, selalu ia menyambut dengan gerakan kaki tangannya dan mereka yang menubruknya tentu akan terpenal dan terpelanting roboh. Maju satu, roboh satu, maju dua roboh dua dan maju empat roboh empat. Kaki tangan bergerak demikian cepatnya, menampar dan menendang sehingga para pengeroyok itu roboh sebelum sempat menyentuhnya. Melihat ini, Taishan Sinhou menjadi marah dan penasaran sekali. Dia tidak percaya bahwa dia tidak akan mampu meringkus gadis muda itu, walaupun sudah ada sepuluh orang anak buahnya yang mencobanya dan roboh. Dia mengeluarkan suara gerengan seperti seekor biruang lalu tubuhnya bergerak cepat sekali, menerjang maju. Kedua lengannya yang panjang itu dikembangkan lalu kedua tangan mencengkeram ke arah kedua pundak gadis itu dengan kuat sekali biarpun Ouyanglan belum banyak pengalaman, namun gadis ini amat jerdik. Dari sambaran kedua tangan itu ia pun maklum bahwa lawannya ini tidak dapat disamakan dengan para anak buah yang ia robohkan. Kedua lengan yang bergerak menerkamnya itu mengandung tenaga yang amat kuat. Cepatlah melangkah ke belakang dan menarik tubuh, atas ke belakang sehingga terkaman dua tangan itu luput. Ketika melihat betapa serangannya yang pertama dapat dihilangkan dengan amat mudah oleh gadis itu, Taishan Sinhou menjadi semakin penasaran. Dia lalu melompat dan menggunakan jurus kuimau poci, kucing siluman menerkam tikus, tubuhnya mencelat ke depan dan cepat sekali dia menubruk ke arah Ouyanglan. Menghadapi serangan yang amat cepat ini, Ouyanglan tidak menjadi bingunglah memiliki gerakan yang lebih cepat lagi. Tubuhnya menyusup ke bawah dan dengan cepatnya lolos di bawah lengan kanan lawan, kemudian sekali membalikan tubuh, kaki kirinya sudah mencuat di susul kaki kanan. Gerakan dua kaki yang menendang ini cepat dan susul menyusul karena ia telah mempergunakan ilmu tendangan Soan Hang Tui, tendangan angin berputar. Duh, Taishan Sinhou yang sama sekali tidak menyangka bahwa lawan yang ditubruknya itu bukan saja dapat lolos bahkan mampu membuat serangan balik yang demikian cepatnya, tidak dapat menghindarkan diri dari tendangan itu dan kedua kaki gadis itu berturut-turut menendang dada dan perutnya. Dia mengadu dan tubuhnya terpelanting dan terbanting ke atas tanah. Sakit dan marah bercampur menjadi satu membuat kepala perampok ini berteriak-teriak sebelum dia merangkak bangun. Bunuh keparat itu kini anak buahnya juga sudah cukup menyadari bahwa Ouyanglan adalah seorang gadis yang pandai dan merupakan lawan tangguh, maka mendengar perintah itu mereka semua mencabut gelok besar yang tergantung di pinggang masing-masing, lalu mengepung Ouyanglan. Sikap mereka ganas sekali dan mati mereka memandang bengis seperti matu binatang liar yang haus darah. Kepala perampok itu sendiri sudah mencabut sebatang pedang dari punggungnya dan dia ikut. Pula mengepung. Bahkan dua orang pertama yang tadi pingsan oleh tamparan Ouyanglan. Kini telah bangkit dan ikut mengepung sehingga gadis itu dikepung lima belas orang yang semua bersenjata tajam biarpunlah tidak merasa gentar menghadapi lima belas orang itu, akan tetapi karena mereka semua bersenjata tajam, setidaknya ia dapat terancam senjata yang menyeleweng. Selain itu, ia pun mulai marah. Lima belas orang itu jelas bukan orang baik-baik, melainkan perampok-perampok jahat yang berhati kejam dan yang kini seperti segerombolan serigala yang khas darah dan berniat untuk membunuhnya. Oleh karena itu, Ouyanglan lalu merabah punggungnya dan tampak sinar berkelebat ketika ia mencabut lotian kiam, pedang pengacau langit. Ouyanglan adalah seorang gadis yang pada dasarnya memiliki hati yang keras, apalagi ia besar dalam asuhan seorang datuk seperti Tai Lek Kui Chiang So yang biarpun gagah namun memiliki watak yang keras dan ganas. Tidak suka memberi ampun kepada orang-orang yang bersalah kepadanya. Kini, melihat lima belas orang yang wajahnya membayangkan kebengisan dan keliaran itu, hati Ouyanglan dipenuhi kebencian dan ia mengambil keputusan untuk memberi hajaran keras kepada mereka. Lima belas orang itu maklum bahwa gadis itu seorang yang lihai sekali, bahkan kini sudah mencabut pedang. Akan tetapi karena mereka berjumlah lima belas orang, tentu saja mereka tidak merasa takut dan setelah pemimpin mereka mengeluarkan aba-aba, serem tak mereka menerjang dari segala penjuru dan golok mereka menyambar-nyambar. Hujan senjata golok menerjang ke arah tubuh gadis itu. Melihat ini, Ouyanglan segera menggerakkan tenaganya dan memutar pedangnya memainkan ilmu pedang lotian kiam sut. Pedangnya lenyap berubah menjadi sinar bergulung-gulung berbentuk payung atau perisai yang menyelimuti seluruh tubuhnya. Terdengar suara berdentangan ketika golok-golok yang menyambar ke arah tubuh Ouyanglan itu bertemu dengan sinar berkilauan dari pedang itu. Terdengar seruan-seruan kaget karena banyak golok menjadi buntung ketika bertemu dengan sinar pedang itu, dan ada pula yang terhuyung ke belakang. Dengan kemarahan dan rasa penasaran yang besar, orang-orang itu tetap menerjang dengan golok buntung mereka. Mereka yang belum buntung goloknya, juga kepala perampok yang berjuluk Taisan Sinhou itu menyerang dengan pedangnya. Akan tetapi kini Ouyanglan sudah marah sekali dan gadis itu bergerak cepat, menyambut serangan mereka dengan tangkisan pedang yang sekaligus menyerang ke arah tangan para pengeroyuknya. Krak-krak-krok-krok-krok tampak darah menkerat dari lengan-lengan yang terbacok buntung disusul teriakan-teriakan kesakitan. Sinar pedang di tangan Ouyanglan menyambar-nyambar semakin cepat dan dasyat. Kembali terdengar teriakan-teriakan kesakitan, darah menkerat dari lengan dan kaki yang terbabat buntung. Bahkan Taisan Sinhou sendiri pun terguling roboh dengan kaki kanan buntung sebatas lutut terbabat pedang di tangan darah itu. Dalam waktu yang tidak berapa lama, 15 orang pengeroyok itu semua roboh dan merintih-rintih kesakitan. Ada yang lengan kanannya buntung, ada pula yang sebelah kakinya buntung. Darah membanjiri tempat itu, membasai rumput-rumiput, bahkan ada yang munkrat membasai batang pohon. Ouyanglan cepat membersihkan darah pada pakaian Taisan Sinhou, lalu menyimpan kembali pedangnya dan mengambil buntalan pakaiannya, menggendongnya dengan sikap tenang dan pandang mati mengejek. Aku masih bermurah hati dan mengampuni nyawa kalian, akan tetapi kalau kalian tidak mengubah jalan hidup kalian dan tetap melakukan kejahatah, lain kali kalau aku bertemu dengan kalian, tentu leher kalian yang akan kubuntungi. Kata Ouyanglan dengan sinar mati mencorong menyapu tubuh-tubuh yang sudah menjadi tapa daksa itu. Kemudian ia membalikan tubuh dan melangkah pergi dari situ. Tunggu dulu, Nona Taisan Sinhou berseru. Ouyanglan memutar tubuhnya dan memandang kepala perampok itu dengan alis berkerut. Engkau mau apa lagi tegurnya? Nona sudah membuat kami menjadi begini. Harap tinggalkan nama agar kami mengetahui siapa yang telah mencelakai kami kata kepala perampok itu sambil menahan rasa nyeri. Kalian celaka oleh hulah kalian sendiri. Akan tetapi jangan dikira aku takut. Aku adalah Pek In Sian Li, Dewi Awan Putih. Ouyanglan mendadak saja mengambil nama julukan itu, mengingat bahwa ia tinggal di Pek In San, Bukit Awan Putih, dan ia pun menguasai Pek In Chiang Hoat, ilmu silat awan putih. Akan tetapi, penggunaan nama julukan yang baru saja diperkenalkannya itu ternyata membuat Taisan Sinhou menjadi terbelalak matanya dan mukanya berubah pucat. Apakah Nona datang dari Pek In San? Masih ada hubungan apakah dengan Tai Lek Kui Chiang Sek? Majikan Pek In San Ouyanglan tersenyum mengejek, bangga bahwa nama besar. Ayah tirinya agaknya membuat kepala perampok itu begitu ketakutan. Dia adalah ayahku. Kau mau apa? Ah, kami layak mampus. Ampunkan kami, Xio Chia, Nona, kami tidak tahu bahwa Xio Chia adalah Putri Cian Sekpang Cu, ketua Bukit Bermarga Chiang. Sinhou merangkap kedua tangan di depan dada dan membungkuk berkali-kali. Hem, kalian memang tidak tahu diri. Ouyanglan berkata lalu berkelebat dari situ, mempergunakan ilmu berlari cepat sehingga tubuhnya berkelebat ke depan dengan cepat sekali, bagaikan larinya seekor kijang muda. Perahu kecil itu meluncur cepat sekali, kalau ada orang melihatnya bahwa perahu kecil yang menerjang ombak itu hanya didayung oleh sepasang tangan kecil mungil seorang gadis muda yang cantik jelita, tentu orang itu akan terheran-heran. Bagaimana mungkin sepasang lengan yang kecil berkulit putih mulus itu mengandung tenaga yang demikian besarnya? Perahu itu didayung oleh Ouyanglan, biarpun ia baru berusia 8 tahun ketika dipaksa meninggalkan Pulau Naga, namun ia masih ingat dengan baik letak Pulau Naga. Tidaklah teringat pula bahwa Pulau Naga adalah sebuah pulau yang tidak mudah didarati karena sekeliling pulau merupakan tebing-tebing yang curam, yang pantainya landai penuh dengan hutan belukar yang liar dan amat berbahaya karena selain dihuni binatang-binatang buas, terutama ular-ular berbisa. Juga oleh Ouyangli di hutan-hutan itu dipasangi jebakan-jebakan agar tidak ada musuh yang dapat mendarat di pulau melalui hutan-hutan itu. Satu-satunya tempat mendarat adalah sebuah pantai yang berpasir putih dan memanjang sejauh dua li. Akan tetapi pantai ini selalu dipenuhi anak buah Pulau Naga sehingga tidak akan ada orang luar dapat mendarat tanpa diketahui oleh anak buah Pulau Naga. Ketika Tok Gan Ho Lo Chit yang mengajak Tai Lek Kui Chiangse dan anak buahnya menyerbu pulau itu 10 tahun yang lalu, mereka pun mendarat di pantai ini dan karena ketika malam mulai tiba, di pantai itu hanya terdapat sisa lima orang saja anak buah Pulau Naga sehingga dengan mudah mereka dapat melumpuhkan lima orang itu kemudian menyerbu ke pulau. Dia pun menjat penasaran. Apalagi di situ berkumpul belasan orang anak buah. Dia merasa malu kalau sampai tidak mampu menangkap gadis yang keras kepala ini. Nona, engkau mencari penyakit sendiri. Terpaksa aku menggunakan kekerasan liat seranganku. Setelah berkata demikian. Tio Sam menerjang ke depan, kedua tangannya bergerak cepat, yang kiri mencengkeram ke arah pundak kanan gadis itu, yang kanan bergerak hendak menangkap lengan kiri Oh Yang Lan. Akan tetapi terkaman dan sambaran tangannya itu hanya mengenai tempat kosong belaka karena dengan gerakan ringan dan cepat sekali tubuh Oh Yang Lan telah mundur dua langkah. Tio Sam menjadi penasaran sekali betapa serangan pertamanya gagal sama sekali. Dia menubruk lagi. Akan. Tetapi luput lagi. Setelah mencoba untuk menangkap gadis itu sebanyak lima kali selalu tubrukannya luput, tahulah Tio Sam bahwa gadis itu memiliki gerakan lincah dan tentu memiliki ilmu silat yang cukup kuat. Maka dengan perasaan malu dan marah akan kegagalannya, kini ia mulai menyerang untuk merobohkan gadis itu, bukan untuk menangkap lagi. Lihat pukulanku bentaknya dan kini tangannya menyambar untuk memukul. Ketika Oh Yang Lan mengelak, dia pun menggerakkan kaki kanannya untuk menendang. Kembali gadis itu mengelak. Kegagalan serangan ini membuat Tio Sam menjadi semakin penasaran dan dia pun menyerang bertubi-tubi, makin lama semakin ganas serangannya. Tiba-tiba tubuh Oh Yang Lan berkelebat lenyap dan selagi Tio Sam kebingungan, gadis itu yang telah berada di belakangnya sudah menggerakkan kakinya, dua kali berturut-turut ujung sepatu gadis itu menendang tekukan lutut kaki Tio Sam. Tak dapat dihindarkan lagi kedua kaki Tio Sam bertekuk lutut dan sejenak dia tidak mampu berdiri lagi karena kedua kakinya terasa lumpuh. Hal ini membuat para anak buah pulau naga menjadi terkejut dan marah, menganggap bahwa gadis itu tentu datang untuk membuat ribut. Maka tanpa dikomando lagi mereka lalu maju mengeroyok, bahkan mempergunakan senjata. Oh Yang Lun kini memperlihatkan kelihayanya. Tubuhnya berkelebatan dan kaki tangannya bergerak. Tampak golok pedang terlempar dan tubuh-tubuh berpelantingan terkena tamparan atau tendangannya. Dalam waktu pendek saja belasan orang itu telah roboh semua, akan tetapi tidak sampai terluka berat karena memang Oh Yang Lan tidak bermaksud untuk mencederai atau membunuh anak buah ayah kandungnya sendiri. Para pengeroyok itu merangkak untuk bangkit kembali sambil memandang kepada gadis yang berdiri tegak sambil bertolak pinggang itu dengan sinar matu gentar. Pada saat itu, seorang wanita berusia lima puluhan tahun melangkah maju menghampiri Oh Yang Lan. Setelah tiba di depan gadis itu, nenek itu menudingkan telunjuknya. Kau, kau, bukankah engkau Nona Oh Yang Lan? Kawan-kawan, apakah kalian telah buta dan tidak mengenal Nona Oh Yang Lan? Lihat tahilalat di dagunya itu adalah Lan Xiochia, Nona Lan, Oh Yang Lan segera mengenal wanita yang dahulu pernah menjat, inang pengasuhnya. Bagus, engkau masih ingat kepada bibit Shin katanya sambil tersenyum. Tio Sam dan semua anak buah yang tadi mengeroyok Oh Yang Lan dan dirobohkan, memandang dengan terkejut bukan main. Dan sekarang mereka pun teringat kepada Oh Yang Lan dan meagertilah mereka bahwa gadis itu telah bermurah hati kepada mereka. Kalau tidak, tentu mereka telah menderita luka atau bahkan mungkin tidak akan bangun kembali. Tio Sam yang telah mampu menggerakkan kedua kakinya lalu maju ke depan Oh Yang Lan dan menjatuhkan dirinya berlutut. Lan Xiochia, maaf Jan saya dan maafkan semua yang tidak mengenal Nona dan telah bersikap kirang ajar, katanya ketakutan. Oh Yang Lan tersenyum melihat betapa semua anak buah itu ikut-ikutan berlutut di belakang Tio Sam. Sudahlah, Paman Sam dan kalian semua Paman dan saudara. Bangkitlah dan lupakanlah kejadian tadi. Aku memang sengaja hendak menguji kesetiaan kalian kepada Pulau Naga. Sekarang laporkan kepada ayah bahwa aku datang, Tio Sam dan para anak buah itu bangkit berdiri dan Tio Sam berdiri dengan sikap hormat membungkuk di depan Oh Yang Lan. Akan tetapi, Lan Xiochia, Tocu, majikan pulau, tidak berada di pulau. Sudah dua bulan ini Tocu pergi dari sini. Hem, kemana ayah pergi? Menurut keterangan, Tocu pergi ke kota raja untuk mencari kedudukan di Istana Kaisar, kata Tio Sen. Ah, sayang sekali dia tidak berada di pulau, kata Oh Yang Lan kecewa sekali. Kalau begitu, tolong beritahukan kepada Su Heng Tan Song Bu. Aku ingin bertemu dengan dia. Nona tentu maksudkan Oh Yang Kong Cu, kata Tio Sen. Oh Yang Kong Cu? Siapa itu? Ayah tidak mempunyai anak laki-laki bantah Oh Yang Lan. Kong Cu, cuan muda, Tan Song Bu itu kini telah menjadi Kong Cu Oh Yang San Bu. Sejak Nona pergi dari pulau, dia telah diangkat menjadi putra oleh Tocu. Hem, begitukah? Di mana dia sekarang? Aku ingin bertemu dengannya. Sayang sekali, Nona. Oh Yang Kong Cu juga pergi bersama Tocu. Memang mereka pergi berdua dan beberapa hari yang lalu Tocu mengiring utusan memberitahu kepada kami bahwa untuk sementara Tocu dan Oh Yang Kong Cu tinggal dulu di kota raja, mendengar keterangan ini, Oh Yang Lan membanting-banting kaki kanannya dengan hati kesal. Sialan. Lalu siapa saja yang kini berada di rumah yang berada di rumah tinggal kedua Hujin, Nyonya. Kedua Hujin? Siapa maksudmu, Paman Tio Sen? Apakah Ibu Sim Kui Hwa dan Adik Oh Yang Hwi sudah pulang Tio Sen menggeleng kepala lalu menengok ke kanan kiri? Melihat bahwa para anak buah masih berada di sekitar situ dan ikut mendengarkan, dia lalu membentak mereka. Mengapa kalian masih berada di sini? Hayo lanjutkan pekerjaan kalian dan biarkan aku bicara berdua saja dengan Lan Sio Chia. Engkau juga, Bibicin, tinggalkan kami berdua mendengar perintah Tio Sen ini. Semua orang lalu pergi dan menjauhkan diri sehingga Tio Sen dapat bicara leluasa dengan Oh Yang Lan. Nah, sekarang ceritakan semuanya kepadaku, Paman Tio Sen. Siapakah kedua orang Hujin yang kau maksudkan itu? Tidak lama setelah keduanya meninggalkan Pulau Naga, Tochu telah mengambil dua orang gadis untuk menjadi istrinya dan sekarang kedua orang wanita itulah yang menjadi Hujin di sini. Sampai sekarang mereka berdua tidak mempunyai anak. Dan di mana adanya Ibu Sim Kui Hwa dan Adik Oh Yang Hwi? Apakah mereka tidak pernah kembali ke Pulau Naga sebelum? Menjawab, Tio Sen menoleh ke kanan kiri lalu menjawab dengan suara direndahkan. Tak lama setelah kedua Hujin dan kedua Sio Chia pergi dari sini, Ji Hujin, nyonya kedua, pulang ke pulau ini. Ibu Sim Kut Hwa pulang bersama adik Oh Yang Hwi tanya Oh Yang Lan dengan girang. Tidak, Nonala pulang seorang diri, diantar oleh seorang pendekar Bernarna Gan Hoksan, seorang pendekar Sio Lim Pai, begitu saya mendengar. Akan tetapi, Tochu marah-marah dan hendak membunuh Ji Hujin yang dituduhnya berjina dengan pendekar yang mengantarnya pulang itu. Ah, kenapa ayah begitu? Bukankah pendekar Gan Hoksan itu telah menolong menyelamatkan Ibu Sim Kui Hwa dan mengantarnya pulang? Lalu bagaimana, Paman Tiosen? Ketika Tochu memukul dan hendak membunuh Ji Hujin, pukulan itu ditangkis oleh pendekar Gan sehingga mereka lalu berkelahi. Akan tetapi ternyata pendekar Gan itu terlalu tangguh bagi Tochu. Pendekar Gan menang dan dia mengajak Ji Hujin pergi dari pulau karena Tochu sudah tidak mau menerimanya kembali. Ah Huyang Lan merasa penasaran sekali kepada ayahnya yang bersikap tidak adil dan kejam terhadap istri sendiri. Dan bagaimana dengan adik Ouyang Huy? Saya tidak tahu, Nona. Ketika Hujin pulang, ia tidak membawa Huy Shochia, Nona Huy. Jadi Ibu Sim Kui Hwa pergi meninggalkan pulau naga bersama Gan Hoksan dan sampai sekarang tidak pernah kembali kesini? Benar, Nona. Juga Nona Ouyang Huy tidak pernah datang kesini tidak, Nona? Sudahlah, kalau mereka semua tidak berada di sini, untuk apa aku lebih lama tinggal di sini? Aku mau pergi saja, Paman Tio Sen. Akan tetapi, apakah Nona tidak ingin berjumpa dulu dengan kedua orang Huyin, Nyonya, yang baru? Tidak. Aku tidak mengenal mereka untuk apa aku bertemu dengan mereka. Sudah, aku hendak pergi, Paman Tio Sen setelah berkata demikian, Ouyang Lan nyeret perahunya. Sampai ke air, kemudian ia mendorong perahunya dan melompat dalam perahu yang segera didayungnya pergi dengan cepat sekali meninggalkan pulau itu. Perahu meluncur dengan amat cepatnya, diikuti pandang matah Tio Sen yang merasa kagum bukan main. Tak disangkanya bahwa Lan Siocia kini telah menjadi seorang gadis yang demikian lihainya, dan juga sikapnya demikian tegas dan keras. Segera kemunculan gadis yang telah merobohkan hampir 20 orang anak buah pulau naga itu menjadi bahan percakapan semua anak buah pulau naga. Taman di belakang rumah itu tidak begitu luas, namun indah sekali. Bermacam bunga tumbuh dengan suburnya karena terawat dengan baik dan teratur rapi. Di bagian tengah taman itu terdapat sebuah kolam ikan kecil namun airnya amat jernih dan ikan-ikan emas berbagai warna berenang hilir mudik dengan indahnya. Sore hari itu cerah dan indah sekali. Angin semilir lembut, membuat bunga-bunga itu bergoyang seperti menari-nari perlahan, seperti hidup. Gadis yang duduk di atas bangku tepi kolam itu berusia kurang lebih 17 tahun. Cantik jelita bagaikan sekuntum bunga yang semerbak harum dan sedang mulai mekar. Rambutnya yang hitam panjang itu agak berombak, digelung ke atas model gelung rambut para gadis bangsawan, dihias tusuk sanggul dari emas permata yang indah berbentuk burung hong, sedang membuka sayapnya. Anting-anting yang tergantung di telinganya dan kalung yang tergantung di lehernya terbuat dari emas permata pula, tidak terlalu mewah akan tetapi membuatnya tampak lebih anggun. Dahinya begitu halus, sehingga sepasang alis itu tampak mencolok sekali karena hitamnya. Bentuk alis yang kecil melengkung seperti dilukis walaupun sebetulnya alis itu tumbuh dengan sewajarnya. Sepasang alis itu tampak lebih manis dan hidup lagi karena sepasang matu di bawahnya amatlah indahnya. Sepasang matu yang jeli, bening, dengan pandang matu yang tajar namun lembut dan ramah, matu yang kerlingnya amat tajam dan memikat. Sepasang matu yang akan selalu terbayang oleh pria yang pernah bertemu pandang. Kedua ujung matu di kanan-kiri seperti dilukis, meruncing dan daya tarik keindahan matu itu semakin kuat dengan adanya bulu matu yang lemtik dan lebat. Hidungnya kecil mancung, ujungnya agak menjungat ke atas itu seperti menantang dan membuat wajahnya nampak lucu dan mengemaskan saking manisnya. Kemudian mulutnya. Entah mana yang lebih kuat daya pikatnya antara matu dan mulut itu. Mulut dengan sepasang bibir yang merah membasah tanpa pemerah bibir, bentuknya seperti gendawa terpentang, dengan kulit bibir yang tipis dan bibir itu penuh seperti buah anggur yang masak, menjanjikan kemanisan. Madu yang menggerahkan. Bila sepasang bibir itu terbuka sedikit, nampak kilatan gigi seputih mutiara yang berderet rapi. Mulutnya teramat manisnya, apalagi kalau menyungging senyuman karena muncul lesung pipit di sepasang pipi yang putih kemerahan seperti kulit bayi itu. Dagunya runcing sehingga membuat wajah yang cantik jelita itu berbentuk bulat telur. Gadis yang cantik jelita itu bernama atau berjuluk siang di HWA, bunga cantik harum, dan ia dikenal dengan nama julukan itu. Nama sesungguhnya yang jarang dikenal orang adalah Hou Yang Hui. Benar, ia adalah Hou Yang Hui, putri Hou Yang Li dan Sim Kui Hwa yang terjatuh ke dalam tangan seorang mucikari yang biasa disebut Chiama. Chiama adalah mucikari yang terkenal di kota Nampo, seorang mucikari yang anak buahnya merupakan pelacur-pelacur pilihan. Pelacur yang menjadi anak buah Chiama rata-rata cantik manis dan bersikap lembut seperti wanita-wanita terpelajar karena itu. Biarpun pada umumnya orang harus mengeluarkan uang yang cukup banyak, rumah pelesir milik Chiama selalu ramai dan langganan-langganannya terdiri dari para pria dan pemuda bangsawan dan hartawan. Akan tetapi sikap Chiama terhadap Hou Yang Hui sungguh luar biasa. Berbeda sekali dengan sikap terhadap anak-anak atau anak buahnya, walaupun terhadap mereka ia juga selalu ramah dan halus budi. Chiama ternyata mengasihi Hou Yang Hui seperti kepada anak kandungnya sendirilah demikian. Sehingga ia mendidik Hou Yang Hui menjadi seorang gadis yang terpelajar, sopan, halus budi, bahkan ia mengundang seorang siucai, sastrawan, untuk mengajar Hou Yang Hui dalam hal kesusastraan dan keagamaan. Gadis itu tumbuh besar dan mengerti akan filsafat dan budi pekerti. Bukan itu saja, Chiama juga mengajarkan bermacam kesenian kepada Hou Yang Hui sehingga kini dalam usia 17 tahun, Hou Yang Hui pandai membuat sajak, pandai memainkan yang kim, sitar, meniup suling, bahkan pandai menyanyi dengan suara merdu. Pada tahun akhir-akhir ini Hou Yang Hui bahkan belajar menarilah benar-benar menjadi seorang gadis yang luar biasa, tidak saja cantik jelita, namun menjadi seorang seniwati dan ahli sastra, di samping budi pekertinya yang halus dan penuh susila. Chiama tidak menghendaki anak angkatnya teringat masa lalunya itu, maka ia memberi nama baru kepada Hou Yang Hui, yaitu siang Bihawa yang juga merupakan julukan yang berarti bunga cantik harum. Chiama mempunyai cita-cita yang tinggi untuk anak angkatnya itulah bahkan menjauhkan Bihawa dari kehidupan para pelacur karena ia sama sekali tidak ingin anaknya itu menjadi seorang pelacur. Lah ingin agar kelak Bihawa menikah secara resmi dengan seorang pemuda bangsawan tinggi agar menjadi seorang nyonya bangsawan yang kaya raya dan terhormat. Tentu saja cita-cita ini bukan semata terdorong untuk membahagiakan Bihawa, melainkan terutama sekali untuk membahagiakan dirinya sendiri. Kalau anak angkatnya itu menjadi seorang nyonya bangsawan yang mulia, tentu ia sebagai ibu mertua bangsawan akan hidup terhormat dan dimuliakan oranglah akan berhenti menjadi mucikari dan tak seorang pun akan teringat bahwa ia bekas mucikari. Betapapun juga, harus diakui bahwa hatinya merasa amat-amat sayang kepada Bihawa. Untuk menjaga agar Bihawa tidak terpengaruh kehidupan para pelacur, Ciamah melarang Bihawa pergi ke ruangan depan dan tengah apabila ada tamu pria datang berkunjung untuk pelesir. Lah diharuskan bersembunyi saja di ruangan belakang yang cukup luas, atau memasuki taman bunga yang hanya diperuntukkan anak kesayangan itu. Karena itu, perkenalan Bihawa dengan para pelacur hanya selewat saja, yaitu kalau ada pelacur yang berkunjung ke ruangan belakang dan bercakap-cakap dengannya. Akan tetapi, karena maklum bahwa gadis itu adalah anak tersayang Ciamah, juga melihat kenyataan bahwa Bihawa adalah seorang gadis yang amat pandai, dan juga bersikap ramah dan lembut. Para pelacur itu bersikap hormat kepadanya dan tidak ada yang berani mengganggunya. Pelajarannya membaca kitab-kitab agama membuat Bihawa mengerti benar bahwa pekerjaan ibu angkatnya itu amat tidak baik, bahkan hina. Akan tetapi karena ia merasakan benar kasih sayang Ciamah kepadanya, ia pun hanya dapat memujuk ibu angkat ia dengan kata-kata halus mengingatkan dan menyadarkan. Ibu, katanya lembut dan menyebut ibu, sebutan yang dikehendaki Ciamah sejak ia tinggal di situ. Maafkan kalau pendapat dan ucapanku ini akan menyinggung perasaanmu, Ciamah memandang wajah anak angkat yang cantik manis itu sambil tersenyur. Katakanlah, Bihawa, semua ucapanmu tidak-tidak akan menyinggung hatiku karena aku sudah yakin bahwa engkau seorang anak yang amat baik dan berbakti kepadaku sehingga tidak mungkin engkau bermaksud buruk. Bihawa menjadi semakin berhati-hati mendengar ucapan yang penuh kepercayaan dan kasih sayang itu. Begini, ibu. Dalam kitab-kitab yang kubaca, disebutkan bahwa pekerjaan seperti yang ibu lakukan, sekarang ini merupakan pekerjaan yang tidak baik dan dipandang sebagai pekerjaan hina oleh umum. Oleh karena itu, ibu. Apakah sekiranya ibu tidak dapat berganti pekerjaan, memilih pekerjaan yang lebih terhormat walaupun hasilnya tidak dapat membuat kita menjadi kaya? Pula, kalau ibu berganti pekerjaan, tentu aku dapat membantumu, tidak seperti sekarang ini. Ucapan itu tenang dan lembut, sama sekali tidak mengandung teguran atau penyesalan. Ciamat tersenyum. Ucapan anak angkatnya itu bahkan membesarkan hatinya. Anaknya tidak suka melihat pekerjaannya, berarti bahwa kehidupan para pelacur itu sama sekali tidak mempengaruhi atau menarik hati Bihawa. Ini baik sekali, karena sebagai calon istri bangsawan tinggi ia harus merupakan seorang wanita terhormat yang bermartabat tinggi. Akan tetapi bagaimana ia dapat melepaskan pekerjaannya ini? Justru pekerjaannya ini yang membuat ia dikunjungi dan berkenalan dengan pemuda-pemuda bangsawan yang kaya raya sehingga setelah tiba saatnya kelak, ia akan memilih seorang di antara mereka untuk dijodohkan dengan Bihawa. Ada pun hal ini dapat terjadi dengan mudah saja. Kalau pemuda bangsawan yang dipilihnya itu pada suatu hari ia perkenalkan dengan Bihawa, mustahil kalau dia tidak jatuh cinta dan bertekuk lutut di depan anak angkatnya yang cantik seperti seorang Dewi Kahyangan itu. Aku mengerti apa yang kau maksudkan itu, anakku. Akan tetapi dalam kitab-kitab suci yang kau baka itu mungkin engkau tidak mendapatkan kenyataan hidup yang bukan hanya untuk dipikir dan direnungkan, melainkan hanya dapat dirasakan kebenarannya melalui pengalaman. Kebenaran apa yang ibu maksudkan tanya Bihawa yang merasa heran dan ingin tahu sekali. Kenyataan yang bagaimana itu, ibu? Kenyataan bahwa pekerjaan para pelacur itu walaupun tampaknya hina dan kotor, namun sesungguhnya mengandung jasa-jasa yang mengandung nilai prikemanusiaan. Ahaha? Apa maksud ibu tanya Bihawa dengan heran sehingga sepasang matanya yang indah dan jeli bening itu terbelalak. Pertama, para pelacur itu telah dapat menghibur para pria yang sedang kesepian. Kedua, mereka menjadi tempat para pria yang tidak beristeri menyalurkan gairah berahi mereka sehingga mencegah terjadinya pemaksaan atau perkosaan. Ketiga, betapapun rendah tampaknya, mereka itu bekerja, bukan sekedar mencari kesenangan melainkan mencari uang yang dapat mereka pergunakan untuk membantu orang tua yang miskin. Engkau tahu bagaimana keadaan para wanita, terutama yang berada di dusun-dusun. Wanita tidak dihargai seperti pria dan selalu dipandang rendah, bahkan kalau menjadi istri seorang petani wanita akan disuruh bekerja keras di sawah ladang tiada ubahnya seorang pelayan atau pembantu. Wanita juga sulit sekali mencari pekerjaan yang dapat memberi hasil yang cukup untuk dimakan, apalagi untuk keperluan lain ah, apa hinanya bekerja sebagai wanita penghibur selama masih banyak pria berkeliaran mencari hiburan dari wanita. Bayangkan kalau tidak ada wanita penghibur, tentu banyak di antara para pria yang terdorong berahinya lalu melakukan paksaan atau perkosaan terhadap wanita yang lemah. Dan tentu terjadi banyak pula perjinaan yang akan menghancurkan rumah tangga. Setidaknya, para pelacur melakukan pekerjaan mereka itu demi tuntutan kebutuhan hidup, sedangkan sebalik kaya pria yang melacur itu semata metu untuk mencari kesenangan dan tidak segan-segan mengkhianati kesetiaan mereka kepada istri. Mereka pelacur tidak mengkhianati siapa-siapa, di HWA tertegun dan termangu-mangu mendengar pembelaan ciamat terhadap pekerjaan para pelacur itu. Akan tetapi betapapun juga, pembelaan ciamat itu mengubah pandangannya terhadap para pelacur. Kalau begitu, ibu menganggap pekerjaan mereka itu baik. Sama sekali tidak, anakku. Aku menganggap pekerjaan mereka itu tidak baik dan aku tidak akan membiarkan engkau terjerumus seperti mereka. Sampai matipun aku tidak akan membiarkan engkau seperti mereka. Aku hanya ingin membuka kenyataan agar orang dapat melihat bahwa di dalam pekerjaan mereka yang tampak hina itu terdapat jasa-jasa prikemanusiaan yang patut dihargai dan bahwa mereka itu terpaksa melakukan pekerjaan seperti itu. Coba engkau dengarkan dengan telinga hatimu, di HWA, dan engkau akan menangkap bahwa dalam suara tawa mereka yang tampaknya riang gembira itu tersembunyi sedu seden dari kehancuran hati mereka. Demikianlah percakapan antara BHA dan Chiama. Percakapan itu mendatangkan kesan mendalam di hati BHA, sehingga mulai saat itu ia memandang para pelacur itu dengan hati terharu dan mengandung iba. Bagaimanapun juga, seorang pelacur jauh lebih terhormat daripada seorang istri yang melakukan nyelewangan dengan pria lain, karena pelacur tidak mengkhianati siapapun dalam perbuatannya, melainkan semata metu untuk mencari uang guna mencukupi kebutuhan hidupnya, juga mungkin kebutuhan hidup orang tua dan saudara-saudaranya. Teringat akan semua itu, BHA ulang kali menghela nafas panjang teringatlah ia akan. Kata-kata Chiama ketika menyinggung soal perjodohannya sehingga memancing perbantahan dengannya. BHA, dalam pekerjaanku ini aku mempunyai suatu maksud tertentu. Engkau tahu, sebagian besar langganan yang pelesir di sini terdiri dari para pemuda bangsawan dan hartawan. Kalau sudah tiba saatnya, aku tinggal memilih di antara mereka, memilih seorang pemuda bangsawan tinggi yang memiliki kedudukan, kekuasaan dan harta benda untuk menjadi suamimu. Ah, Ibu BHA berseru kaget sekali dan kedua pipinya yang sudah putih kemerahan itu menjadi semakin merah. Mengapa engkau terkejut? Usiamu kini sudah 17 tahun dan engkau sudah sepantasnya menjadi seorang nyonya bangsawan yang hidup mulia dan kaya raya, dihormati semua orang, tinggal di sebuah istana dan kalau bepergian menunggang kereta indah ditarik 4 ekor kuda. Akan tetapi aku tidak suka, Ibu. Aku tidak suka kepada para pria yang suka pelesiran di tempat ini. Mereka itu bukan pria-pria terhormat. Eh, BHA, hati-hati dan pikirkan dulu kalau engkau bicara. Para kongcu, cuan muda, yang datang ke sini itu adalah putra-putra. Pembesar yang berpangkat tinggi, bahkan banyak yang datang dari kota raja. Ayah mereka adalah para pejabat tinggi, bahkan ada putra menteri-menteri yang berkuasa dan kaya raya. Bagi seorang gadis, apalagi kekurangannya kalau mendapatkan suami seorang pemuda yang berkedudukan, berkuasa dan memiliki banyak harta benda. Semua itu tidaklah amat penting, Ibu. Yang terpenting dalam sebuah perjodohan adalah cinta kasih. Huh, cinta. Cinta akan datang dengan sendirinya kalau engkau sudah menjadi seorang istri, apalagi kalau suamimu itu tampan, muda, berkuasa, kaya raya. Apakah dengan cinta saja engkau akan mampu hidup? Apakah engkau akan kenyang kalau hanya diberi makan cinta, bukan nasih? Apakah hidupmu tidak akan melarat dan kekurangan kalau engkau menjatuhkan cintamu kepada seorang pemuda petani yang miskin? LBU, hidup tanpa cinta akan membuat semua kemuliaan dan kekayaan tidak ada artinya. Sebaliknya kalau ada cinta kasih, maka kehidupan yang melarat sekalipun akan dialaminya dengan hati berbahagia di samping orang yang dicintanya. Hmm, itukah yang kau pelajari dari kitab-kitabmu, di HWA? Aku tidak pernah mempelajari dari kitab walaupun aku juga pandai membaca. Akan tetapi aku mempelajari tentang hidup dari pengalaman. Aku memang pernah menikah tanpa cinta dan berakhir menyedihkan. Keluarga kami memang miskin. Akan tetapi aku pernah mempunyai adik perempuan lah menikah karena saling mencinta dengan seorang pemuda petani miskin pula lah menentang pendapat orang tua kami dan nekat menikah dengan petani itu. Apa jadinya? Belum cukup setahun menikah, mulailah ia cocok dengan suaminya, karena keadaan mereka amat miskin, cinta mereka seperti tumbuh di tanah gersang, mudah menjadi layu dan mati. Kemiskinan mengubah senyum bahagia mereka menjadi kemarahan dan tangis, mengubah cinta menjadi kebencian. Dengan kemiskinan, begitu pernikahan masuk lewat lubang pintu, cinta pun terbang keluar melalui jedela. Sandang pangan papan tidak bisa dipenuhi dengan cinta belaka. Belum sampai adikku mempunyai anak, suaminya sudah meninggalkannya dan tidak pernah kembali lagi. Adikku pun, seperti aku, terjerumus menjadi pelacur dan kemudian meninggal karena penyakit. Ini bukan pelajaran dari kitab, BHWA, melainkan dari pengalaman, mendengar ucapan panjang lebar yang dikeluarkan penuh emosi ini, BHWA yang juga amat menyayang ibu angkatnya, lalu merangkul ibunya dan berkata lembut. Sudahlah ibu, maafkan aku. Bagaimanapun, sekarang ini aku sama sekali masih belum mempunyai keinginan untuk menikah dan berpisah darimu, ketika ia duduk melamun di tepi kolam ikan dalam taman kecil yang indah itu, BHWA mengenang semua inilah menghela napas dan mulut yang mungil itu lalu bersajak dengan suara lirih. Wahai perempuan di seluruh dunia apakah hidupmu hanya untuk menderita sengsara selagi mekar semerbak harum engkau dibanggakan dan dipuja pria setelah engkau layu terkulai engkau dicampakan dan disiasiakan setelah mengucapkan sajak dengan suara lirih, BHWA lalu mengambil sebatang suling bambu yang terletak di atas bangku di sebelahnya, dekat dengan sebuah sitar yang tadi dibawanya ke taman itu karena memang ia sering memainkan dua alat itu kalau sedang berada dalam taman. Lah menempelkan lubang suling itu pada bibirnya yang merah basah, kemudian meniup suling itu. Terdengar suara suling melengking-lengking merdu, dan suara suling agak tergetar menandakan bahwa peniupnya seorang ahli. Pada senja hari itu terengarlah suara suling mengalun turun naik dalam rangkaian nada-nada yang amat merdu dengan irama yang lembut dan menyentuh perasaan. Hanya suling yang ditiup dengan penuh perasaan dan keahlian saja yang dapat mengeluarkan suara. Seperti itu, BHWA tidak tahu bahwa pada saat itu di ruangan depan rumah Ciamah sedang ramai karena datangnya lima orang tamu. Mereka adalah lima orang pemuda bangsawan, empat orang dari mereka adalah putra-putra pejabat tinggi yang datang dari kota raja, yang dijamu oleh seorang putra kepala daerah di Nampo. Untuk menyenangkan empat orang kawan dari kota raja itu, Yap Ki atau biasa dipanggil Yap Kong Chu, Chuan Muda Yap, putra dari kepala daerah Yap Taijin, pembesar Yap, di Nampo, sengaja mengajak empat orang tamunya itu untuk pelesir di rumah Ciamah. Mereka berlima makan minum, dilayani oleh lima orang gadis penghibur yang cantik-cantik sehingga suasananya amat gembira. Apalagi setelah seorang pemuda itu minum beberapa cawan arak yang menghangatkan hati, suasana menjadi semakin meriah. Kalau saja BHWA tahu bahwa ketika itu sedang ada tamu, tentu ia tidak akan meniup serulingnya senyaring itu. Suara suling memasuki ruangan depan dengan amat merdunya. Lima orang itu menghentikan suara mereka dan diam sejenak mendengarkan, Yap Kong Chu lalu berkata dengan her sekali memandang kepada gadis yang duduk di sebelah kirinya. Belum pernah aku mendengar permainan suling sedemikian indahnya ditiup orang di sini siapakah pemain suling itu gadis pelacur yang duduk di sebelahnya berkata. Itu adalah tiupan suling nona BHWA, ia memang pandai sekali bermain suling. Siapa? Bunga cantik harum? Belum pernah aku mendengar nama itu. Kenapa ia tidak disuruh menemani kami makan minum? Lah tidak pernah menemani tamu, Yap Kong Chu kata pelacur itu. Akan tetapi sekarang ia harus menemani aku dan teman-temanku. Berapapun tarifnya akan kami bayar, jangan khawatir kata Yap Kong Chu sambil tertawa. Aku pun ingin sekali melihat bagaimana cantiknya nona bunga cantik harum itu kata seorang kawannya, pemuda bangsawan kota raja. Maaf, Kong Chu, harap minggowi Kong Chu, kelima tuan muda, tidak marah. Nona siang BHWA adalah anak perempuan Ciamah sendiri dan ia tidak pernah melayani tamu. Kata pelacur itu, menyesal mengapa tadi ia mengaku bahwa peniup suling itu adalah BHWA. Aha, kalau begitu ia seorang perawan remaja? Berapa usianya sekitar 17 tahun, Kong Chu. Bagus. Biar ia anak perempuan Ciamah, cepat panggil ia ke sini, nanti engkau ku beri hadiah kata Yap Kong Chu dengan gembira. Saya-saya tidak berani, Kong Chu. Ciamah tentu akan memarahi kami. Hem, siapa berani marah kalau kami yang memanggil? Sudahlah, hayo cepat panggil Ciamah ke sini, aku mau bicara sendiri dengannya pelacur yang ketakutan itu lalu bangkit berdiri dan masuk ke dalam untuk mengundang Ciamah keluar. Mendengar dia dipanggil Yap Kong Chu, Ciamah bergegas keluar dengan senyumnya yang ramah. Yap Kong Chu memanggil saya? Apa yang dapat saya bantu untuk Kong Chu? Ciamah, aku minta agar engkau memanggil Siang Bi Hwa ke sini untuk melayani kami. Ciamah membelalakan matanya, terkejut sekali mendengar ini. Akan tetapi ia mendengar suara suling yang melengking-lengking itu dan mengertilah ia bahwa tentu Yap Kong Chu menanyakan siapa peniup suling itu dan mendengar tentang anak angkatnya dari para pelacur. Siang Bi Hwa katanya gagap. Ya, anak perempuanmu itu. Panggil ia ke sini untuk ikut melayani kami. Soal pembayarannya jangan khawatir, berapapun tarifnya akan kami bayar kata Yap Kong Chu. Anak perempuan saya itu masih belum dewasa, belum waktunya melayani tamu. Akan tetapi, kami hanya ingin melihat dan mendengarkan ia bermain suling, desak Yap Ki. Lah belum dewasa dan tidak biasa bertemu dengan pria. Tentu ia menolak kalau diharuskan bermain suling atau yangkim di depan para tamu lah pemalu dan saya tidak dapat memaksanya. Maafkan saya, Kong Chu, Yap Ki menjadi penasaran. Hem, seperti apakah anakmu itu, Ciamah? Apakah seperti Dewi Kahyangan sehingga engkau menjual mahal seperti ini? Tiba-tiba Ciamah mendapatkan sebuah pikiran yang dianggapnya cemerlang. Sudah tiba waktunya bagi Bi Hwa untuk diperkenalkan kepada para Kong Chu agar namanya terkenal dan menarik perhatian semua pemuda bangsawan dari kota Raja. Sehingga dengan demikian, akan mudah baginya untuk menentukan pilihan siapa yang dipandangnya cukup berharga untuk memetik bunga. Cantik harum yang ia banggakan dan dianggap sebagai sumber kemuliaan baginya itu. Kalau Ngkowi Kong Chu, Cuan muda berlimat, ingin menyaksikannya, hal itu mudah diatur. Biarlah anak saya itu tetap bermain di dalam taman dan Ngkowi, kalian berlimat, dapat menyaksikannya dari pintu belakang. Akan tetapi harap jangan ada yang mendekat, karena kalau ia didekati, tentu ia akan merasa takut, menghentikan permainannya dan lari bersembunyi dalam kamarnya. Baik, baik, kami cukup puas asalkan boleh melihatnya, biarpun tidak mendekati, jawab Ngkowi dan juga empat orang kawannya menyatakan ingin sekali melihat perawan yang agaknya dipingit oleh Chiama itu. Kalau begitu, biar saya akan menemuinya dulu dan minta agar ia suka memainkan beberapa lagu dengan suling dan yang kimnya dan tidak keberatan ditonton dari pintu belakang. Setelah berkata demikian, Chiama lalu bergegas pergi ke taman belakang. Bihawa menghentikan tiupan sulingnya ketika mendengar langkah kaki Chiama menghampirinya. Bihawa, engkau lanjutkanlah bermain suling dan juga yang kim. Ada lima orang kongcu dari golongan bangsawan, yang seorang. Putera Yap Taijin kepala daerah Nampo dan yang empat orang pemuda bangsawan dari kota raja yang menjadi tamu. Tadi mereka mendengar suara sulingmu dan yang kim mereka memaksa hendak melihatmu bermain suling. Ah, aku tidak mau, ibu. Dengarkan dulu, Bihawa. Aku sudah mengatakan bahwa engkau tidak pernah bermain di depan tamu, akan tetapi mereka marah dan hendak memaksa. Akhirnya aku mengatakan bahwa mereka boleh melihatmu bermain di sini sedangkan mereka hanya menonton dari pintu belakang. Engkau boleh pura-pura tidak melihat mereka dan terus saja bermain suling dan yang kim. Engkau tidak boleh menolaknya, Bihawa, karena aku sudah berjanji kepada mereka. Kalau engkau memaksa menolak, tentu aku akan mendapat celaka. Kalau Yap Kongcu melapor kepada ayahnya, Yap Taijin bisa saja menyuruh pasukan menangkap aku dan menutup rumah pelesir kita. Bihawa tidak dapat menolak lagi. Tentu saja ia tidak suka melihat ibunya mendapatkan malapetaka itu. Apalagi, ia tidak harus bermain di depan para tamu, hanya bermain di taman dan mereka itu meronton dari pintu belakang yang cukup jauhlah boleh berpura. Pura tidak melihat mereka saja dan tidak memperdulikan pandang mati mereka yang ditujukan kepadanya. Bagaimana, Bihawa? Engkau mau, bukan? Engkau mau menolong ibumu terpaksa Bihawa mengangguk dan menjawab lirih. Baiklah, ibu. Aku akan bermain suling dan yang kim di sini tanpa memperdulikan mereka. Ah, anakku sayang, engkau memang seorang anak yang baik, kata Chiama sambil merangkul dan mencium pipi gadis itu. Kemudian ia meninggalkan taman untuk kembali ke ruangan depan dan melaporkan hasil bujukannya kepada lima orang tamunya. Sementara itu, seperti tidak pernah terjadi sesuatu, Bihawa sudah meniup lagi sulingnya lah tidak ingin bersikap kurang ajar membelakangi para penontonnya, akan tetapi ia juga tidak mau menghadapi mereka secara langsung. Oleh karena itu, ia duduk memutar tubuhnya sehingga pintu belakang itu berada di sebelah kanannya. Orang hanya akan dapat melihatnya dari samping saja. Lima orang pemuda itu menjadi girang bukan main ketika Chiama memberitakan bahwa Bihawa sudah menyetujui ditonton dari pintu belakang. Mereka bergegas. Menuju ke pintu belakang dan lima orang gadis penghibur itu membawakan bangku-bangku untuk mereka. Bangku-bangku dijajar di pintu belakang dan lima orang itu duduk berderet di situ. Begitu duduk dan memandang ke depan, mereka terbelalak kagum. Suasana taman kecil itu sudah indah menyenangkan sekali dan di dekat kolam, cukup jelas tampak dari situ, duduk seorang gadis yang luar biasa cantiknya. Walaupun hanya tampak dari samping, dan itu pun tidak tampak sepenuhnya wajah itu karena sedikit tertutup jari-jari tangan yang memegang suling. Namun bentuk dahi itu, rambut itu, hidung dan pipi itu, metu dan mulut itu. Bahkan di kota sekalipun jarang terdapat gadis secantik itu. Tubuhnya yang baru mekar itu ramping padat. Pakainya yang indah dari sutra halus tidak dapat menyembunyikan sepenuhnya lekuk lengkung tubuh yang lemah gemulai. Setiap gerakan tubuh itu seolah gerakan seorang penari yang pandai. Dan bunyi suling itu kini terdengar jelas sekali, meliuk-liuk tinggi rendah seakan membawa sukma lima orang pemuda itu melayang-layang. Tiba-tiba suara suling menurun dan melemah, lalu berhenti dengan lembutnya sehingga seolah tidak terasa berhenti dan gemanya masih ternih yang ditelinga para pendengarnya. Tiba-tiba darah itu telah mengganti alat musiknya dan kini jari-jari tangannya yang lentik dan mungil itu telah menari-nari di atas yang kim. Dan terdengarlah suara kenkerang-kenkering dan tengting-tengting dengan irama lembut dan nadanya naik turun dengan indah dan merdu sekali. Lima orang kongcu itu kembali terpesona. Begitu banyak penglihatan dan pendengaran yang membuat mereka seolah berhenti bernafas. Taman indah yang tampak kemerahan oleh kekhaya matahari mulai turun ke ufuk barat, gadis yang begitu cantik jelitanya bagaikan seorang bidadari, kemudian bunga-bunga yang mekar indah di sekelilingnya, keharumannya tercium karena terbawa angin semilir, lalu suara yang kim yang demikian indahnya. Benar-benar membuat semangat lima orang kongcu itu melayang-layang. Setelah suara yang kim berhenti, mereka bertepuk tangan riuh rendah dan mulut mereka berlumba mengucapkan pujian dengan suara nyaring dengan maksud agar terdengar oleh orang yang dipujinya. Demi para dewat tal belum pernah selamanya aku menyaksikan yang seindah dan secantik ini. Bagaikan seorang bidadari dari kahyangan yang turun ke taman ini. Tiupan sulinya membuat semangatku melayang-layang. Permainan yang kimnya demikian indah seperti bunyi-bunyian dari sorga. Mau aku dikurangi usiaku sebanyak 10 tahun asalkan aku dapat bersanding dengan Dewi itu mendengar sorak-sorai tepuk tangan lalu ucapan-ucapan yang memujinya bernada nakal seperti itu. Bihawa menjadi marah dan ia lalu bangkit berdiri dan melangkah kebalik rumpun bunga yang lebat sehingga tubuhnya tidak dapat tampak lagi dari pintu belakang rumah itu. Apalagi cuaca sudah mulai gelap sehingga menjadi remang-remang. Ayah, Gowi Kongcu telah membuat dia terkejut dan ketakutan tegur Chiama kepada lima orang Kongcu itu. Chiama, berikan bunga cantik itu kepadaku untuk semalam ini dan aku akan memberi 100 cil perak kepadamu kata Ayap Kongcu. 100 cil perak merupakan jumlah yang cukup besar pada waktu itu 100 cil kata seorang Kongcu kedua. Aku berani membayar 150 cil. Aku berani membayar 250 cil perak. Dan aku berani membayar 300 cil, asal ia mau melayaniku semalam kata Kongcu kelima tidak mau kalah. Gowi Kongcu, saya membesarkan dan mendidik Bihawa bukan untuk menjadi gadis penghibur yang melayani tamu. Biar saya diberi selaksa tel perak sekalipun. Tidak, saya tidak akan saya berikan untuk melayani prialah harus menjadi istri sah dan pertama dari seorang Kongcu bangsawan hartawan yang kami pilih. Mari, Gowi Kongcu, silakan masuk lagi ke ruangan dalam ajak Chiama. Lima orang pemuda itu merasa kecewa, akan tetapi tentu saja mereka tidak dapat memaksa. Mereka seolah melihat bayangan seorang Dewi yang melayang tinggi di angkasa, hanya dapat dipandang namun sulit untuk dijamah, apalagi dimiliki. Karena itu, mereka menghibur kekecewaan mereka dengan berpelesir sepuas hati mereka dengan gadis-gadis pelacur yang berada di situ, yang siap melayani mereka dengan wajah penuh senyum tanpa harus dibayar sampai 100 cil perak. Tepat seperti yang diperhitungkan dan diharapkan Chiama, sejak lima orang pemuda bangsawan itu melihat dan mendengar BHWA memainkan suling dan yang kim, tersiar berita di kalangan para pemuda bangsawan bahwa Chiama diam-diam mempunyai seorang anak perawan yang cantik jelita seperti seorang bidadari dan pandai sekali bermain suling dan yang kim. Seorang anak perawan yang suci dan biarpun anak perempuan seorang mucikari, namun hidupnya bersih, angkuh, bahkan harga dirinya mahal luar biasa sehingga Chiama tidak akan mau menerima uang selaksa cil sekalipun untuk membeli perawan itu untuk satu malam saja. Hal ini tentu saja membuat para pemuda bangsawan, terutama yang tinggal di kota raja, merasa penasaran bukan main. Mana ada perawan yang menolak uang selaksa cil perak untuk melayani seorang pria hanya satu malam saja? Uang sebanyak itu cukup untuk membeli perawan sebanyak 100 orang. Berita burung dari mulut ke mulut selalu dilebih-lebihkan sehingga beberapa bulan kemudian muncul sejak yang dikenal oleh semua pemuda, terutama para pemuda bangsawan yang suka pelesir. Bunga cantik harum di nampokota amatlah berharga tiada terkira selaksa cil perak pun ditolaknya Kong Cumanakah yang mampu mempersuntingnya semakin banyaklah para pemuda bangsawan yang kaya raya datang bertamu di rumah pelesir milik Chiama, ada yang datang untuk bersenang-senang dengan gadis-gadis pelacur. Akan tetapi banyak pula yang datang khusus untuk melihat dan mendengar sendiri siang Bihawa bermain suling dan yang kim. Bihawa tidak dapat menolak permintaan ibu angkatnya untuk bermain suling dan yang kim di taman itu, ditonton dari pintu belakang oleh para pemuda bangsawan. Akan tetapi para pemuda itu sudah berjanji untuk hanya menonton saja tanpa mendekat dan tanpa mengeluarkan kata-kata yang tidak sopan. Makin banyak yang menonton, semakin terkenalah nama siang Bihawa dan semakin muluk-muluk orang memuji kecantikan dan kepandainya bermain musik. Membanjirnya para bangsawan, juga ang sudah tua-tua, ke rumah pelesir milik Chiama itu berarti pula membanjirnya uang yang memasuki peti uang Chiama. Tentu saja para tamu itu tidak hanya sekedar menonton siang Bihawa, kalau tidak berpelesir dengan para gadis pelacur, setidaknya mereka akan makan minum di tempat itu. Dan makan minum di situ berarti harus membayar beberapa kali lipat dari harga umum makan dan minumannya. Setiap malam Chiama tinggal menghitung uang yang masuk. Dalam beberapa bulan saja ia sudah dapat membangun bangunan yang lebih besar dan bertingkat di sebelah rumahnya yang tadinya ditempati seorang tetangga kemudian dibelinya dengan harga tinggi. Dan rumah pelesir itu menjadi semakin terkenal. Nama siang Bihawa menjadi. Buah bibir para pemuda bangsawan di kota raja, bahkan mulai menjalar dan diketahui oleh para bangsawan tua yang suka berpelesir. Banyak sekali orang berdatangan dan menawarkan uang dalam jumlah besar kepada Chiama, bahkan ada yang menawarkan selaksa tel. Akan tetapi Chiama tetap menolak dengan halus dan mengatakan bahwa anak perempuannya sudah bertekad untuk membunuh diri kalau dipaksa melayani pria. Lah hanya mau melayani pria yang menjadi suaminya, pilihan mereka kalau saatnya sudah tiba gelap. Melihat betapa berbondong-bondong pria datang untuk melihatnya dan seakan berlumba untuk membelinya, diam-diam Bihawa merasa penasaran dan marah sekalilah merasa diperhina, disamakan dengan benda yang dapat dibeli dengan uang. Perasaan marah dan penasaran inilah yang akhirnya mendorongnya untuk membalas, yaitu dengan jalan membuat para pria itu semakin tergila-gila agar mereka tersiksa karena tidak dapat memenuhi hasrat hatinya, lah menggunakan kepandainya untuk menarik hati mereka sekuat mungkin. Kini ia tidak hanya bermain suling dan yangkim, akan tetapi juga mulai bernyanyi diiringi suara yangkimnya. Dan begitu bunga cantik harum ini membuka suara bernyanyi, jantung para pemuda bangsawan itu jungkir balik. Bukan hanya suara nyanyian Bihawa yang merdu merayu, akan tetapi juga kata-kata yang mengejek dan menyindir kelakukan para pemuda itu. Akan tetapi anehnya, mereka yang disindir ini tidak menjadi marah, bahkan tertawa-tawa senang karena merasa lucu. Hampir setiap hari para pemuda bangsawan dan hartawan datang bertamu, kebanyakan khusus untuk melihat dan mendengarkan Bihawa bermain musik dan bernyanyi. Melihat keadaan usahanya semakin ramai, untuk menjaga keselamatan, terutama sekali keselamatan Bihawa dari gangguan pria, Chiama lalu membayar lima orang jagoan untuk menjadi penjaga keamanan di rumah pelesir itu. Pada suatu hari, selagi Bihawa bermain yangkim sambil bernyanyi di atas bangku di dekat kolam ikan, Ditonton belasan orang kongcu yang bergerombol di pintu belakang, seorang di antara para kongcu itu melangkah maju memasuki taman. Hei, tidak boleh mendekat ke sana teriak beberapa orang pemuda, Akan tetapi agaknya pemuda bangsawan yang mulutnya besar dan matanya agak juling itu tidak mempedulikan teguran para rekannya. Agaknya sudah mabok karena jalannya terhuyung-huyung ketika dia terus melangkah maju memasuki taman dan menghampiri kolam ikan dekat di mana Bihawa sedang bernyanyi diiringi petikan yangkim. Tiba-tiba nyanyian dan suara yangkim. Itu berhenti karena Bihawa sudah mendengar suara pemuda yang datang menghampirinya lah bangkit dan alisnya berkerut, Matanya memandang marah kepada pemuda yang menghampirinya sambil tertawa-tawa itu. Mau apa engkau? Pergi. Tak seorang pun boleh datang mendekat ke sini. Bihawa membentak sambil menuding dengan telunjuknya ke arah pintu belakang dari mana pemuda itu datang. Pemuda itu menyeringai. Mulutnya yang lebar tampak menakutkan dan matanya menjadi semakin juling. Hahaha, engkau sungguh luar biasa cantik jelita, bidadariku. Siang Bihawa, marilah engkau datang dalam pelukanku, sayang. Berkata demikian, pemuda yang sudah tergila-gila dan nekat ini lalu menubruk maju sambil mengerbangkan kedua lengannya untuk merangkul. Siang Bihawa adalah Houyang Hui Putri Houyang Li. Biarpun ketika meninggalkan pulau naga usianya baru tujuh tahun, akan tetapi selama kurang lebih dua tahun ia sudah pernah digembleng dasar-dasar ilmu silat oleh ayahnya yang berkepandayan tinggi. Biarpun selama berada di rumah ciama ia tidak pernah lagi berlatih silat, namun menghadapi bahaya dipeluk orang itu, secara otomatis ia menggeser kakinya mengelak dan ketika tubuh. Pemuda itu terdorong ke depan karena tubrukannya luput dan terhuyung karena mabok, Bihawa cepat menggerakkan kakinya menendang dari belakang. Tendangannya mengenai pinggul pemuda itu sehingga tubuh yang sudah terhuyung itu terdorong ke depan dan tak dapat dihindarkan lagi. Tubuh pemuda itu terjatuh ke dalam kolam ikan pemuda itu gelagapan, minum air kolam. Untung baginya bahwa kolam itu tidak terlalu dalam dan ketika dia berhasil bangkit berdiri, airnya hanya sampai di dadanya. Air kolam yang dingin dan membasahi semua tubuhnya membuat maboknya agak berkurang dan dia bergidik geli ketika tubuh ikan-ikan menggelitik kakinya. Tolong, dia berteriak-teriak. Para pemuda yang menonton dari pintu belakang tertawa bergelak melihat pemandangan yang lucu itu. Bihawa sudah menjauhi kolam dan berdiri di belakang sebatang pohon membelakangi semua orang ketika Ciamah datang berlari-lari diikuti lima orang jagoannya. Wanita ini marah sekali, akan tetapi karena yang mengganggu Bihawa itu adalah putra seorang jaksa di Kota Raja, ia tidak berani memperlihatkan kemarahannya. Salah hanya memerintahkan lima orang jagoannya untuk menolong pemuda itu keluar dari kolam dan sambil menahan kemarahannya ia berkata. Su Kongcu, Chuan Muda Su, sudah saya pesan kepada semua tamu bahwa mereka hanya boleh menonton dari pintu belakang dan tidak boleh mengganggu anakus yang di HWA. Kenapa Kongcu memasuki taman ini? Saya menyesal sekali atas kejadian yang ditimbulkan oleh Kongcu sendiri. Maafkan kami, Su Kongcu. Mari masuk ke dalam. Kongcu harus berganti pakaian Kongcu yang menjadi basah dan kotor semua. Saya ada menyimpan beberapa potong pakaian yang masih baru dan cocok untuk Kongcu pakai. Su Kongcu, muda bermulut lebar bermata jeling itu, adalah putra jaksa Su di Kota Raja, seorang jaksa yang besar kekuasaannya karena dia adalah orang bawahan Taika Meliucin. Su Kongcu berusia 23 tahun itu masih bujangan, belum menikah dan dia adalah seorang di antara para pemuda bangsawan tukang pelesir yang pandainya hanya menghambur-hamburkan uang yang didapatkan oleh ayahnya secara tidak halal, melalui pemerasan dan sogokan. Kini Sukan Lok sudah dibujuk Chiama, tetap saja dia tidak dapat menahan kemarahannya dan sebelum mengikuti Chiama masuk ke dalam untuk berganti pakaian, dia menoleh ke arah BHA yang berdiri di balik batang pohon. Gadis sombong geramnya. Lihat saja nanti. Kalau aku tidak mampu mendapatkan engkau, jangan sebut aku Sukongcu putra jaksa Su di Kota Raja. Setelah mengeluarkan ancaman ini, dia lalu masuk ke dalam rumah bersama Chiama. Para pemuda lainnya juga meninggalkan taman itu karena BHA tidak mau lagi bermain musik dan bernyanyi setelah terjadi peristiwa itu. Kini para pemuda itu mengabarkan bahwa siang BHA yang cantik jelita dan pandai bermain musik dan bernyanyi itu ternyata juga pandai bermain silat. Berita ini tentu saja makin lama menjadi semakin besar sehingga akhirnya dikabarkan orang bahwa siang BHA yang cantik jelita itu adalah seorang yang memiliki ilmu silat yang tinggi dan lihai sekali. Akan tetapi diam-diam Chiama menjadi khawatir sekali atas kejadian dalam taman itu. Ancaman Sukan Lok selalu terniang dalam telinganya. Pemuda itu adalah putra seorang jaksa yang berkuasa di Kota Raja. Bagaimana kalau pemuda itu melaksanakan ancamannya? Apa yang akan terjadi? Melihat kegelisahan Chiama, BHA menghiburnya. Ibu, harap jangan terlalu jemas. Kurasa ancaman pemuda tolol itu hanya gertak sambal belaka. Andai kata dia benar-benar hendak mempergunakan kekerasan, perlu apa kita takut? Bukankah ibu mempunyai banyak kenalan para pemuda bangsawan yang ayahnya memiliki kedudukan yang tinggi? Ibu dapat minta pertolongan mereka agar melindungi kita dari ancaman siapa saja. Dihibur demikian oleh BHA, akhirnya Chiama menjadi tenang kembali dan behar saja. Banyak pemuda bangsawan menyatakan kesediaan mereka untuk melindungi Chiama dan siang BHA dari ancaman Sukan Lok. Sincu, kini sudah tiba waktunya bagimu untuk pergi merantau dan mencari orang tuamu. Semua ilmu yang ku kuasai telah kuajarkan kepadamu, juga engkau telah mendapatkan ilmu bermain dalam air dari gurumu Kankuwi. Karena itu, engkau telah memperoleh bekal ilmu kepandayan yang cukup untuk mengelah dirimu sendiri. Sekarang tiba saatnya bagimu untuk mempergunakan semua ilmu yang telah kau pelajari dengan susah payah itu untuk menolong orang-orang yang lemah tertindas dan menentang orang-orang yang bertindak sewenang-wenang mengandalkan kekuasaan dan kekuatannya. Juga engkau harus mencari keterangan tentang orang tuamu. Suhu, guru, teocu, murid, akan selalu menaati semua perintah dan petunjuk suhu. Akan tetapi bagaimana teocu dapat meninggalkan suhu dengan hati tenang? Suhu kini telah berusia lanjut, suhu memerlukan pelayanan teocu. Kalau teocu pergi, meninggalkan suhu, lalu siapa yang akan melayani suhu? Teocu tidak tega meninggalkan suhu hidup seorang diri. Hahaha, senang hatiku mendengar suara hatimu itu, Simcu. Itu tandanya bahwa engkau memiliki perasaan kasih terhadap diriku yang sudah tua ini dan perasaanmu itu sudah cukup membahagiakan hatiku akan tetapi jangan engkau khawatir tentang diriku, Simcu. Sudah sejak puluhan tahun yang lalu aku hidup seorang diri, merantau kemana saja hati dan kakiku membawaku jangan memusingkanku, yang penting engkau harus mencari kedua orang tuamu. Baik, suhu. Teocu akan melaksanakan semua perintah suhu. Akan tetapi, dapatkah suhu menceritakan lebih jelas tentang orang tuaku itu Bu Beng Xiao Jin menggeleng kepalanya? Ketika aku menemukanmu, engkau baru berusia sekitar 3 tahun dan dari mulutmu aku hanya mendapat keterangan bahwa ayahmu bernama Wang Jin dan ketika itu dengan ketakutan engkau menyebut-nyebut tentang perahu, lautan dan orang jahat. Engkau belum dapat menceritakan apa yang telah terjadi menimpa dirimu dan orang tuamu. Aku sudah berusaha mencari di sekitar tempat aku menemukanmu, untuk mencari orang bernama Wang Jin. Tiga bulan lamanya aku mencari, namun sia si belaka. Tidak ada orang yang mengenal nama Wang Jin sehingga aku lalu menghentikan pencarianku dan membawamu pergi merantau. Nah, sekarang engkau lah yang harus mencari ayahmu itu. Akan tetapi, kemana tecu harus mencari? Suhu tanya Sin Chu dengan sedih dan bingung. Engkau merantaulah dan cari di mana saja. Kalau Tian, Tuhan, menghendaki, tentu engkau akan dapat bertemu dengan orang tuamu. Dan jangan lupa, engkau telah mewarisi Pek Liyong Kiam, Pedang Naga Putih, dari Mendiang Kwee Chiangkun, Panglima Kwee. Karena itu, pergilah engkau ke Kota Raja dan teruskan perjuangan Kwee Chiangkun, yaitu melindungi Kaisar dan menentang kekuasaan Taika Meliuchin yang murtad dan sewenang-wenang. Selain itu, engkau pun harus bersikap dan bertindak seperti seorang pendekar sejati agar tidak percuma selama belasan tahun aku mendidikmu. Teo Chu mengerti dan akan mengingat semua petua yang telah Teo Chu terima dari Suhu, demikianlah. Walaupun hatinya merasa kasihan kepada Suhaunya yang sudah tua, dengan hati terharu Sin Chu meninggalkan Bu Beng Xiao Jin untuk melakukan perjalanan merantau. Gurunya yang amat mencintainya seperti kepada anak kandung sendiri telah menyerahkan simpanannya, yaitu sekantung berisi emas dan peak untuk bekal dalam perjalanan. Dengan menggendong buntalan pakaian dari kain berwarna kuning di mana di dalamnya tersimpan pula pek, kliong kiam dan kantung uang, dia berjalan dengan cepat meninggalkan pantai laut timur menuju ke barat. Wang Sin Chu kini telah berusia sekitar 20 tahun. Tubuhnya sedang saja dan sama sekali tidak membayangkan bahwa tubuh itu mengandung kekuatan dan tenaga yang dasyat. Wajahnya berbentuk bulat telur, rambutnya hitam gemuk, digelung dan diikat ke atas dengan tali sutra putih. Alisnya hitam tebal berbentuk golok dan sepasang matanya mencorong tajam namun sinar matu itu lembut. Hidungnya mancung dan mulutnya kecil selalu terhias senyum penuh kesabaran dan keramahan. Kulitnya putih dan wajahnya mengandung warna kemerahan menandakan bahwa kesehatannya memang baik sekali. Ketika dia sudah jauh meninggalkan pantai laut dan memasuki daerah yang berhutan dan berbukit, Sin Chu mulai mempergunakan ilmu berlari cepat dan tubuhnya melesat dengan amat cepatnya seperti terbang. Begitu meninggalkan pantai laut timur, Sin Chu sudah mengambil keputusan untuk melakukan perjalanan menuju ke kota Raja Karna. Dia tidak tahu tempat lain mana yang harus dikunjunginya untuk mencari ayah ibunya. Dia tidak tahu dari mana ayah ibunya berasal. Dia akan pergi ke kota Raja untuk langsung menghambakan diri kepada Kaisar dan menentang kekuasaan Taekam Liu Chin yang lalim. Dan dalam perjalanan menuju kota Raja itu, di sepanjang perjalanan Anda akan bertanya-tanya mencari keterangan tentang seorang bernama Wang Chin. Di setiap dusun dan kota yang dilalui Hya, Sin Chu tentu berhenti dan bermalam satu-dua hari. Kesempatan itu dia pergunakan untuk mencari keterangan tentang ayahnya yang bernama Wang Chin. Akan tetapi agaknya tidak ada yang mengenal orang bernama Wang Chin. Pada suatu hari dia tiba di sebuah dusun bernama Tong Sin Bun. Seperti biasa, dia memasuki dusun itu dan tinggal mondok dalam rumah seorang petani tua yang hanya tinggal berdua dengan istrinya. Mereka adalah keluarga miskin dan mereka girang dapat menerima Sin Chu sebagai tamunya karena Sin Chu sanggup membayar sewa kamarnya untuk semalam. Dan di tempat ini Sin Chu akhirnya mendapat keterangan tentang ayahnya, Wang Chin. Ah, tentu saja kami mengenal nama itu. Siapa yang tidak mengenalnya? Orang seluruh dusun Tong Sin Bun ini tentu mengenalnya karena Wang Chin adalah Wang Chung Chu, kepala dusun Wang. Berdebar rasa jantung Sin Chu mendengar keterangan itu. Ayahnya seorang kepala dusun. Dia diak kepala dusun di sini, paman tiba-tiba sikap petani itu berubah, alisnya berkerut dan wajahnya membayangkan rasa tidak suka ketika dia menatap wajah Sin Chu. Benar, dia kepala dusun di sini dan kalau engkau merupakan sanak keluarga atau sahabatnya, maafkan kami, terpaksa kami tidak dapat menerimamu bermalam di gubuk kami ini. Tentu saja Sin Chu menjadi kaget bukan main. Akan tetapi, kenapa, paman? Jawab dulu, orang muda. Siapakah engkau ini? Apakah masih ada hubungan sanak keluarga ataukah sahabat dari Wang Chung Chu untuk memancing keterangan orang itu? Sin Chu mengjeleng kepala. Apalagi, dia belum yakin benar bahwa kepala dusun Wang Chin itulah hayah yang dia cari-cari. Bukan apa-apanya, paman. Akan tetapi, mengapa paman tampaknya membenci kepala dusun itu? Orang macam apakah dia? Orang macam apa? Semua orang di dusun ini tahu belaka orang macam apa adanya kepala dusun Wang Chin. Dia sewenang-wenang mempergunakan kekuasaan dan kedudukannya untuk memaksakan kehendak, memeras rakyat di dusun ini, menerima sogokan dari orang kaya dan menekan yang miskin, menyita sawah ladang dengan alasan untuk membayar pajak, bahkan suka merampas anak gadis dan istri orang. Dia mati keranjang dan jahat sekali. Itulah macamnya Wang Chin yang kau tanyakan. In Chu terkejut bukan main. Untung cuaca mulai gelap di senja hari itu dan penerangan dalam rumah itu belum dinyalakan sehingga cuan rumah dan istrinya tidak melihat betapa wajahnya menjadi pucat sekali. Terima kasih telah menonton!